indah kenapa wajahmu cemberut banget kesel kali put bukuku di asrama hilang besok mau ulangan lagi apa aku pakai ulangan enggak ada buku kamu salah narin Mbak Nah nggak mungkin aku salah narin pasti temenku yang ngambil ada apa nih sore-sore kok serius banget biasa indah hilang buku di asrama Aduh jangan dipikirin gimana kalau kita belajar bareng aja Wah ide yang bagus banget tuh boleh boleh eh stop stop jangan dulu deh aku punya kabar nih kabar apaan nih jadi waktu kemarin itu bibi aku sakit tahu terus dirawat inap di rumah sakit sakit apaan sih sampai rawat inap di rumah rumah sakit jadi bibi aku itu gagah ginjal dan membutuhkan transfusi darah segera waktu itu aku sempat bingung gimana nyari darah buat bibi aku karena golongan darah bibi aku itu tergolong langka jadi agak susah gitu loh nyarinya tapi untungnya ada temen aku yang golongan darahnya sama kayak bibi aku jadi dia deh yang jadi pendonornya gitu pendonor darah donor darah Iya jadi temenku itu donorin darahnya buat bibi aku kembangin darahnya secara sukarela gitu loh apa sih itu donor darah donor darah merupakan kegiatan pengambilan darah seseorang yang dilakukan oleh petugas medis secara sukarela kemudian darah tersebut disimpan dibang darah yang dipergunakan untuk proses transfusi darah dari hal tersebut bahwasannya kegiatan donor darah memiliki segudang manfaat untuk orang lain menyelamatkan kesehatan orang lain it's namun manfaat donor darah tidak hanya dirasakan oleh orang lain saja berikut adalah beberapa hal-hal yang bermanfaat bagi tubuh apabila seseorang melaksanakan donor darah pertama dapat menekan risiko penyakit jantung yang kedua dapat menekan risiko kanker serta dapat mengurangi diabetes atau lemak dalam darah sebelum kita mendonorkan darah ada pun beberapa persyaratan umum yang harus kita ketahui syarat yang pertama seorang pendonor darah harus memiliki usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun seorang pendonor darah tidak boleh memiliki berat badan di bawah 45 kg tekanan darah sang pendonor harus berkisar antara 100-140 sistolik dan 70-100 diastolik kadar hemoglobin pada wanita minimal 12 dan pada laki-laki 12,5 wah ternyata selama ini berat badanku mencukupi dari dulu aku pengen banget buat donor darah tapi umurku belum mencukupi besok aku mau ke UD di Bola Lem buat donor darah secara sekadar lah wah mantap boleh banget tuh nah semoga tentang persyaratannya tadi udah jelaskan bisa kamu pahami dan kamu bisa mendonorkan darah untuk membantu banyak orang di luar sana jika anda berminat menjadi pendonor anda wajib mengikuti syarat dan prosedur donor darah berikut adalah syarat dan prosedur donor darah yang pertama adalah proses registrasi jika anda merupakan pendonor rutin anda dapat menunjukkan nomor identitas donor jika anda baru pertama maka anda harus menunjukkan kartu identitas kemudian mengisi formulir pendaftaran yang tersedia prosedur berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan dimana petugas akan melakukan wawancangan langsung terkait triwet kesehatan anda pada taham yang sama akan dilakukan pengukuran terhadap kadar hemoglobin, suhu tubuh, tekanan darah, dan nadi anda seperti video yang berikut ini sepuluhnya dinyatakan melos pemeriksa kesehatan maka petugas akan mengarahkan anda pada tempat donor darah proses pengambilan darah berselam waktu antara 8 hingga 10 menit kok teman-teman sebagai penonor kemungkinan akan sedikit merasa efek samping berupa pusing ataupun sakit perut umumnya hal itu akan terjadi dalam waktu singkat sehingga anda dapat kembali melanjutkan aktivitas setelah proses dana darah selesai anda akan dipersilakan untuk memulihkan diri dengan makanan dan minuman yang telah disediakan langkah ini bermanfaat untuk mengisi kembali tenaga anda setelah anda banyak kehilangan cairan nah itu dia tampilan prosedur terkait jalannya donor darah sampai disini semoga banyaknya yang termotivasi untuk mendonorkan darah agar dapat menjaga kesehatan kita bersama ingat setetes dana kita berarti untuk mereka everything we do come from the heart menolong sepenuh hati selamat menikmati selamat menikmati